Halo teman-teman semuanya hari ini saya coba mereview singkat efek vokal processor dari Zoom yaitu tipe Zoom V3 simpel nih kecil efek vokal processor Zoom ini yaitu macam-macam fitur ya di sini ada yaitu untuk kebutuhan vokalis nah seperti suara robot suara child telepon distortion harmoni sudah pasti harus ada harmoni dong namanya efek vokal ya kan vocoder talkbox beatbox ada semua tuh corus pitch correct chromatic pitch correct key jadi intinya untuk membenarkan mengkoreksi tune vokal kita yang misalnya kurang-kurang dikit nadanya bisa di koreksi di sini jadi dia on tune selalu selalu benar vokal kita hahaha nah oke sekarang kita coba salah satu efek revoke-nya coba ini revoke-nya kita lihat dengar ini semangat revoke-nya asiknya cek tes 12 nih saya tambahin revoke-nya ah itu revoke-nya asik banget tuh revoke-nya nih coba saya sampai mentok revoke-nya saya putar cek nah tuh revoke-nya tuh kita mau pakai revoke udah ada di sini itu revoke-nya asik banget cek pakai segini aja revoke-nya ya cek 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 asik revoke-nya ok coba delay-nya ya nih delay coba cek 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 ah tuh ada gemar pengulangannya delay 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 satu dua tiga oke itu delaynya oke kita matiin dulu ya delay lagi nah diatasnya ini ada ada kompresor ada kompresor ya coba cek 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 nah tuh ada kompresor waduh yes mantep nih tuh ada kompresor ya rata deh suara gua deh yang pelan jadi naik yang naik jadi turun pas jadi terkompres oke ini kompresor wih mantep vokalnya jadinya oke gua matiin dulu ya oke siap terus oke sekarang kita coba efek yang pertama dip nih nih saya tekan efek dip gimana sih efek vokal dip coba ya saya nyala ini dip 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 nah sekarang kita coba efek berikutnya yaitu efek robot nih saya tekan robot Oke saya nyalain efeknya ya coba kita dengarkan nah ini untuk pengaturan seberapa efeknya itu berasa apa enggak enggaknya itu disini kita mau berasa banget apa sedikit berasa efeknya disini kita aturnya contohnya misalnya oke itulah tadi efek robot nah sekarang kita coba efek child jadi suara anak kecil ya suara anak kecil ini adalah efek suara anak kecil jadi kalau mau mau berubah jadi suara anak kecil tinggal pakai efek child oke oke itu tadi adalah efek child suara anak-anak ini efek forman karakter coba ya gimana sih nah kita nyalain test 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 oke yo check 1 2 3 4 C 1 3 4 oke nah forman karakter ini seperti kayak efek anak kecil tadi cuman yang efek forman karakter ini dia suara kita jadi agak lebih low atau agak lebih suaranya agak lebih tinggi gitu aja sih oke nah berikutnya kita coba efek corus ya ini atasnya ada corus tekan corus kita nyalain efeknya Hai Halo corus 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 kita efek corus 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 cor Jacob check 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 check... Oke itulah tadi efek bitbok untuk pengguna900 kan pakai fitur bitbok ini ya oke. berikutnya adalah fitur telepon ini banyak juga untuk lagu-lagu yang menggunakan efek telepon Ini ya Kita coba ya Coba tekan Ini dia Cek Satu dua tiga Ya Suaranya agak Jadi kayak suara telpon gitu ya Cek 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 Satu dua tiga Halo 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 Cek 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 Jadi agak cempreng Cempreng sikit Kayak suara Di telpon gitu Oke Oke Berikutnya Kita coba lagi Efek Distortion Ini Efek Distortion Kita dengerin ya Cek 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 Satu dua tiga Nah Efek Distortion ini Jadi Biasanya band Metal Kayak Oh Marilyn Manson Atau Deathcore Gitu Pake Jadi ada suara Kotor Kotor Nah Jadi Band Metal Kayak Marilyn Manson Dan Deadcore Greencore Gitu Untuk Nge-Groll Biasanya Mereka Nambahin Distortion Di vokalnya Supaya Dapat Kasar-kasar Kotor-kotornya Gitu Nah Ini dia Efeknya Nah Di atasnya Lagi Ada efek Octave Kita coba Tekan Terus Nyalain Cek Cek Octaver Nih Cek 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 Suara Suara Kita jadi Tinggi Sekali Tinggi Itu Tinggi Ya Nah Ini Octave Bawah Bawah Tinggi 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 Jadi tinggi Gitu Ya Suaranya Jadi Tinggi Oke Coba Kita Sekarang Efek Yang Unison Nah Ini Unison Jadi Vokal Kita Kayaknya Kalau Rekaman Di Double Vokal Kita Jadi Double Lebih Tebel Ini Tanpa Unison Nah Yang Ini Dengan Unison 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 Nah Tuh Double Suaranya Kita Jadi Kalau Recording Itu Kayak Vokal Kita Kayak Double Gitu Double Track Double Track Oke Oke Sekarang Efek Whistle Whistle Itu Bersiul Ya Efek Whistle Saya Tekan Kita Dengerin Hai 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 Nah Itu Adalah Efek Whistle Atau Bersiul Ya Nah Kemudian Kita Coba Efek Focoder Ya Ini Focoder Kita Nyalain Efeknya Nah Nah itu Adalah Efek Focoder Berikutnya Talkbox Kita tekan Ya Kita Nyalain Efek Nah Nah Itu Adalah Efek Talkbox Nah Sekarang Kita Mau Coba Efek Harmoni Tekan Efek Harmoni Sekarang Ini Untuk Pemilihan Kuncinya Kalau Nyanyi Dari C Kita Pilih Kuncinya Di C Kalau Dari D Kita Pilih Di D Ya Ini Dari C Kita Coba Efek Harmoni Oke Sebentar Saya Ambil Gitar Dulu Sebentar Oke Sekarang Sekarang Kita Coba Efek Harmoni Dengan Kita Nyalain Hik Coba Low Dan Hik Kita Nyalain Feature Harmoni Kita Coba D C Pagi Yang Indah Sekali Pagi Yang Indah Sekali Pagi Itu Sudah Contoh Efek Harmoni Atau Kita Mau Nambahin Higer Nya Lagi Tingginya Lagi Nah Tuh Hik Hik Sama Low Coba Pagi Yang Indah Sekali Lagi Seru Juga Itu Low Kita Kurang Bisa Ditekan Lagi Berkurang Low Tadi Kebanyakan Low Saya Kurang Atau Hike Sama Hike Bisa Juga Hike Sama Hike Halo Cheers Pagi 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 Indah Sekali Huyang Pagi Yang Indah Sekali Huyang 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 kunci kuncinya dipilih kalau lagunya dari C ya kita pilih dari C kalau lagunya nada dasarnya D ya kita pilih yang di D gitu ya teman-teman itu sih kira-kira fitur yang ada di Zoom V3 semoga teman-teman ada gambaran untuk suara efek Zoom V3 ini ya Oh ya ini ini saya sambungkan V3 ini langsung ke handphone saya dengan menggunakan kabel casannya tuh terus saya pakai OTG ke handphone saya jadi saya video ini saya langsung rekam langsung masuk ke handphone tanpa edit-edit lagi jadi seru kan teman-teman datang aja ke sini Oke cobain Zoom V3 Oke teman-teman see you